Terima kasih telah menonton Sebuah hurufat yang tersebar di masyarakat adanya sosok jin yang bernama Umus Sibian. Keyakinan ini menyeruak di masyarakat kita melalui media-media dan ceramah-ceramah yang disampaikan oleh sebagian dai dan mubali tentang cerita hurufat yang berkaitan dengan Umus Sibian yang sangat merusak akidah masyarakat. Jin wanita yang disebutkan tersebut bernama Umus Sibian. Mereka akan mengganggu anak-anak yang usianya di bawah 2 tahun serta ibu hamil. Jin ini pernah menemui Nabi Sulaiman AS dan menjelaskan kepada beliau apa target utamanya. Ia datang dengan ciri-ciri yang sangat menakutkan, terlebih saat melakukan aksinya pada saat mahgrib. Perempuan tua ini memiliki rambut berubah dengan dua bola mata berwarna biru. Kedua-duanya keningnya bertanduk, petisnya kecil, rambutnya kusut, mulutnya menganga, mengeluarkan pucuk api, dan bisa memecahkan benda besar dengan pekikan suaranya. Di dalam Islam, memang kita diwajibkan meyakini adanya makhluk gaib yang bernama jin. Namun perlu dipahami bahwa menetapkan nama tertentu dan sifat khusus bagi seorang jin, Seperti adanya umus Sibyan misalnya, beserta sifat-sifatnya tersebut harus didasari oleh dalil dari Al-Quran dan hadis yang sohih, bukan hadis yang doif atau lemah. Adapun hadis Al-Hasan bin Ali yang menyebutkan umus Sibyan, maka hadis ini diriwayatkan oleh Yahya Ibnul Allah dari Marwan bin Salim dari Tawah bin Ubaidillah dari Al-Hasan bin Ali. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa yang dikaruniai seorang anak, lalu ia mengazani pada telinga kanannya, dan berikomat pada telinga kirinya, niscaya anak itu tidak akan dimuzorotkan atau dibahayakan oleh umus Sibyan. Hadis Riwayat Abu Ya'la Namun pada kenyataannya, ini adalah hadis maudu atau palsu, karena dua perawinya yang dikenal sebagai pendusta yang suka memalsukan hadis. Sebuah hadis jika ia doif atau lemah, apalagi palsu, maka seorang muslim tidak boleh mengambilnya sebagai dalil dan dasar dalam menetapkan suatu urusan agama, baik dalam perkara akhlak, fikih, ibadah, dan lainnya, apalagi dalam perkara akidah dan keyakinan. Namun pada suatu hadis Sohih Rasulullah SAW bersabda, Jika sore hari mulai gelap, maka tahanlah bayi-bayi kalian, sebab iblis mulai bergentayangan pada saat itu. Jika sesaat dari malam telah berlalu, maka lepaskanlah mereka, kunci pintu-pintu rumah dan sebutlah nama Allah, sebab syaitan tidak membuka pintu yang tertutup, dan tutup berapa tempat air kalian dan sebutlah nama Allah, dan tutup tempat makan kalian dan sebutlah nama Allah, meskipun kalian mendapatkan sesuatu padanya. Hadis Riwayat Muslim Apakah maksud hadis tersebut? Salah satu sholat yang dilakukan saat kondisi bumi berpindah dari siang ke malam adalah sholat mahrib. Biasanya orang tua mengetahui anaknya tengah main, saat harusnya orang sholat mahrib tersebut langsung menyuruh anaknya untuk masuk ke rumah. Konon, mitos larangan keluar saat mahrib ini dikarenakan banyak setan atau jin yang berkentayangan di luar sana. Namun, jika waktu mahrib telah berlalu, orang tua pun membiarkan kembali anak-anaknya untuk bermain di luar. Hadis yang disampaikan tadi ternyata bisa dijelaskan secara ilmiah. Hal ini dijelaskan oleh Profesor Dr. Insinyur Haji Osli Rahman MS dalam buku yang berjudul The Science of Sholat Terbitan Kultu Media. Penulis tersebut menyampaikan bahwa saat menjelang mahrib, alam akan berubah spektrum cahaya berwarna kemerahan. Cahaya tersebut merupakan gelombang elektromagnetik yang setiap warnanya memiliki perbedaan energi, frekuensi, serta panjang gelombang yang berbeda. Perubahan spektrum tersebut ternyata selaras dengan frekuensi bangsa jin dan iblis, yaitu spektrum merah. Iblis dan jin akan bertambah kuat karena memiliki gelombang yang sama dengan alam dunia. Dengan tumpang tindihnya gelombang membuat penglihatan seperti tak jelas dan terjadi fata morgana. Agama Islam menjelaskan bahwa setan akan datang bersamaan dengan datangnya malam untuk tujuan mencari tempat tinggal. Bahkan dikatakan bahwa setan yang satu akan takut pada setan yang lainnya, sehingga mereka harus mencari tempat berlindung akan hal tersebut. Sebagai kesimpulan, bahwa keberadaan umus Sibian dengan namanya yang khas itu, beserta sifat-sifat khususnya tidak boleh kita yakini dan tetapkan. Karena tidak ada hadis yang sokih yang menjelaskan tentang semua hal itu. Bahkan semua hadis tentang umus Sibian adalah palsu. Wallahualam bisawab Nah, pemirsa Encyclopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi. Jangan lupa klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info menarik Islam lainnya. Jangan lupa klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info menarik Islam lainnya. Jangan lupa klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info menarik Islam lainnya. Terima kasih. Jangan lupa klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info menarik Islam lainnya.